musik nah jadi ini tuh pemandangan daratan yang pertama kali kita lihat waktu turun dari rakit ini ada sejarah tentang cangkuangnya ya silahkan dibaca yang pengen tau sejarah dan ini aku jalan dulu ya menuju ke candi cangkuang jalannya lumayan cukup jauh, cuman kalian tuh bisa istirahat di pinggir-pinggirnya itu bisa duduk-duduk dulu santai ini juga di dalamnya ada pemakaman kalau misalkan kalian pertama kali kesini dan gak tau letak si candi cangkuangnya kalian bisa lihat aja di maps ini ya eh ini dimana itu yang itu yang dimana dimana itu yang main kerja itu yang main kerja ini sepi banget gak ada orang karena bikin pada di taman ramainya yang orangnya bakal kakak saya nah ini udah ketemu gerbang menuju candi cangkuangnya langsung aja kita masuk dan ternyata disini juga ada taman-tamannya loh gak kalah sejuk sama taman yang situ cangkuang sebelum kita naik rakit ya nah disini tuh gak cuma ada candi ya tapi juga ada rumah adat kampung pulau ini rumah-rumahannya tuh dengan desain bambu dan kayu gitu ya tapi ini keliatannya nyaman banget ya karena penataannya yang super rapi dan sangat-sangat bersih dan ternyata si rumah-rumah ini tuh ada penghuninya loh cuman selama aku disana gak ada satupun orang yang keluar dari rumahnya ya dan ternyata ini tuh ada gerbang lagi ya kalau misalkan kalian tahu jalannya kalian gak perlu repot-repot naik rakit dan bisa muter ke arah lain kalau misalkan mau ke candi cangkuangnya nah ini aku mau duduk dulu ya karena capek banget habis jalan-jalan dari tasik juga ini langsung mampir ke garut dan nanti lanjut ke bandung nah kan disini juga ada parkiran lagi ini aku haus banget ya dan catenya udah agak reda saatnya beli minum yuk dibaca dibaca itu orang tadi ngapain ya lihat-lihat sangkar burung orang ini sekarang aku mau naik ke candi cangkuang dan ternyata tiketnya itu berbeda dari yang taman situ cangkuang tadi ya nah ini ada tangga yang lumayan panjang tinggi ya karena candinya itu di atas nah dan ini kita udah sampai di atas ya kelihatan banget candinya ini ada museumnya juga ya kalau misalkan kalian pengen tahu lebih banyak tentang candi cangkuang bisa masuk aja dan ini juga ada makam yang mbah dalam Arif Muhammad dan ini situnya dari atas kelihatan jelas banget ya bagus banget nah dan katanya si candi cangkuang ini sebenarnya candi Hindu yang ada di dataran Sunda tepatnya di kampung pulau desa cangkuang ini ya candi ini tuh pertama kali ditemukannya pada tahun 1966 ya oleh tim peneliti nah si candi cangkuang nah si candi cangkuang ini 40% asli dan 60% dibuat atau dicetak oleh orang-orang di wilayah ini buat buat kalian pecinta sejarah kalian bisa baca-baca juga ya di google banyak dan kalau mau lihat langsung tempatnya bisa datang aja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore selain kita tahu sejarah disini juga kita bisa santai-santai ya menikmati pemandangan alam di sekitar selamat menikmati nah aku baru tahu ya ternyata cangkuang itu diambil dari nama sebuah pohon pandan ini aku udah cukup ya udah lumayan lama juga di candinya dan ini kita mau turun lagi ketinggal i can lope-lope enggak nah disini ada spot foto lagi ya kalian bisa foto-foto dulu disini lucu lucu ini ada miniatur candi cangkuangnya nah ini juga ada kotak kolecer ya nah kolecer ini singkatan dari kotak literasi cerdas sampai 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 jumpa sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye kemudian 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 Terima kasih telah menonton!